Hai guys, selamat datang kembali di channel youtube saya, Silvia Svenadize Semoga kalian baik-baik semua ya Dan doain saya juga, semoga saya di Australia ini sehat-sehat selalu Walaupun saat ini saya belum sehat, lagi sepak guys Gali-gali makan minyak Ya kali ini saya mau unboxing ring light yang saya beli melalui website Kogen Karena saya nggak tahu kalau pakai lampu-lampu yang lain kualitasnya gimana Menurut saya kalau yang model ring, yang model bulat itu kayaknya membantu untuk peliputan video-video Makanya saya coba untuk video saya selalu pakai ring light untuk di dalam warna ini Udah datang barangnya Kita unboxing ya Ini mereknya Kogen Saya beli harga Rp 150 dolar Australia guys Untuk harga normalnya Itu Rp 250 dolar Ya ini kita lagi lonsel kita beli Ini menghemat Rp 100 dolar guys Ini lantunya Ini sederhana-sederhana Ini ada tulangnya Dan Oh Dia juga kasih kita kaca Mungkin kalau kita mau melibun Dikapak fish Dia kasih kaca kecil Nah ini Oke Steaknya Apo kaki Terlalu Jom 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 ini sebagai contoh lebih subscribe lebih tinggi atau lebih rendah sesuai kemauan kita guys kita kencangin aja perutnya contohnya segini guys nah ini ada tombolnya jadi kita bisa masukin ke dalam lubang sini terus bisa kita kencangin ya bisa kita kencangin kayak gini nah nanti kameranya kita taruh disini guys atau hp kita kita pasang disini atau kalau mau model lain kita bisa belokin seperti gini cuma kalau kita pasang seperti model begini bahayanya nanti takut jatuh atau berat ke kanan atau berat ke kiri baiknya di atas aja jadi seimbang oke ayo kita belum kencangin kakinya gimana calon kencanginnya paskan disini ya jangan lupa guys kencangin dulu kakinya takutnya nanti lampunya jatuh oke 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 sebelumnya yang dia di sini ya biar kamera ini kelihatan kualitasnya seperti apa ya guys sini ada tombolnya ada tombol di tengah, bukan ke lapor, ke listrik ini kelemahannya, kabelnya enggak terlalu panjang setengah meter sampai satu meter jadi takutnya nanti kalau terlalu berat dia ngedul, bener-bener sehingga ya stabil kayaknya guys listriknya kan jauh, terlalu jauh guys oke sebentar, saya coba kualitasnya seperti ini guys kita bisa modif mau yellow atau tuan putih kita bisa setting di belakang ini all offnya guys sekarang saya mau unboxing juga microphone yang saya beli ini saya beli bukan melalui online, saya beli melalui toko ini harganya 100 dolar ini saya beli microphone yang clip-on karena menurut saya kualitasnya lebih bagus karena bener-bener deket dengan suara kita ketimbang yang ada kepala ini itu ini klipnya guys ini cukup mahal guys ini cukup mahal guys lebih rupiah, rupiah yang mereknya Rood dalam sekecil ini enggak tahu kualitasnya mungkin sangat bagus mungkin 100 dolar ini klipnya bisa kita klip bisa kita klip nah ini kita konek ke kamera GoPro kita atau kamera lain atau handphone kita klip di ini supaya enggak hilang guys kita harus sulitin di antara kabel kecil ini tapi hati-hati karena takutnya kabel microphone nya rusak guys kejepit jadi pastikan kita buka label dulu oke dan oke semoga dengan aksesoris-aksesoris yang saya beli kalian pastikan saya bagus semua guys saya harap oke terima kasih Terima kasih telah menonton!